oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya teman teman petualang cipanas kali ini saya mau tutorial teman teman tutorial cara membersihkan kaca yang membandal di akuarium kita teman teman nah di belakang saya ini ada ikan ikan saya teman teman tuh lihat yang ini belum saya kuras tuh udah agak kotor tapi lumayan teman teman masih bersih terus yang di sampingnya lagi tuh udah pada bersih oke teman teman jadi ini belum dikuras nih tuh masih kotor nah ini ini nih ini udah bening nih kemarin udah dua hari yang lalu saya kuras ini udah bening tuh oke udah udah bening teman teman nah ini udah bening lumayan nah sama itu yang keruh bukan yang disini teman teman yang mau ditutorialkan tapi yang di dalam teman teman yang di dalam saya mau tutorial yang di dalam jadi si akuariumnya tuh udah bener-bener beberapa bulan teman teman enggak di isi air terus ada bekas air nih yang kotornya teman teman nempel pokoknya membandal teman teman gitu teman teman oke kita langsung saja ke barang tersebut yang mau dibersihkan akuarium tersebut teman teman yuk lanjut lihat teman teman yang disini teman teman nah ini akuarium udah beberapa bulan teman teman malam uh ini kan temen temen eh susah sekali teman 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 nih yang kayak gini kan susah sekali meskipun digosok-gosok sama air teman-teman kita coba dulu gosok-gosok sama air teman-teman ini susah banget teman-teman yang pun ini susah banget teman-teman nah ya pun ini jadi bekas air yang mendengar ngendap teman-teman ini susah banget teman-teman tuh dikosok susah banget ada yang susah ada yang enggak teman-teman jadi kalau yang susah nanti saya saranin teman-teman ini sebelumnya teman-teman sama ini juga yang tidak ada itunya nanti lebih kinclong lagi teman-teman jadi alatnya sederhana teman-teman cukup 2000 teman-teman alatnya gitu teman-teman oke kita bisa lanjut oke teman-teman kita siapkan dulu ini teman-teman nah ini ini kan yang 5000 cukup yang 2000 ekonomi atau sangat atau mama lemon teman-teman terus ini nanti dicampur teman-teman nah dengan ini teman-teman mau pasta giginya mau apa aja mau pepso dan mau cipta dan apapun bisa teman-teman teman-teman nanti ini dicampur teman-teman ini dicampur sama ini nanti diaduk teman-teman setelah diaduk ingat tapi gosoknya harus pakai bentar-bentar ini teman-teman nih saya mau ambil ini dulu nih ini ini mana-mana 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 nah ini teman-teman karena ini udah gak kepake kita pakai teman-teman teman-teman oke nah ini auranti saya teman-teman lagi di obatin tuh pada kuning-kuning akuarium ini dia teman-teman mau bajer udah gak dipake udah gak ada pasangannya kita eksekusi teman-teman oke teman-teman ini dia boleh jadi mau bagian apa juga apa-apa sedikit aja teman-teman segini aja kita kunting segini aja teman-teman buat nanti ngegosoknya pakai ini teman-teman nah gini teman-teman jadi kenapa harus bekas ini karena kalau ke kaca tuh lebih efektif teman-teman gosoknya tuh kan ini kesatnya kesat tapi halus jadi kotoran kayak gini tuh ini teman-teman keangkat campur sama ini ini bahannya mau apa aja sabun cuci piring sama pasta gigi teman-teman nah ini teman-teman tuh kayak gini kan ini susah meskipun meskipun bisa juga dibersihkan bersih tapi enggak maksimal teman-teman kalau pengen maksimal nanti kacanya seperti baru lagi ini teman-teman caranya jadi kita siapkan dulu ini teman-teman oke teman-teman sahabat petualang jadi kita siapkan dulu wadahnya teman-teman terus kita masukin ininya teman-teman eh sabun cuci piringnya ya ya secukupnya aja teman-teman gimana besar kecilnya si aquariumnya tengnya teman-teman jadi ke kecil sedikit aja teman-teman jadi ini kalau bisa eh setengah banding setengah teman-teman nah segini aja sebarnya ini cukup buat tank yang ukuran 50 kali 50 tapi ini kan buat lebih jelas lagi teman-teman tuh jangan lupa cuci dulu bagian sininya nih teman-teman nih nih jadi harus harus lembut teman-teman terus setelah itu diaduk teman-teman nah diaduk seperti ini teman-teman diaduk pasta giginya sama sabun cuci piringnya tuh sampai rata merata nah setelah diaduk gosokkan ke bagian akuarium yang membandau tapi sebelum digosok usahakan basuhi dulu basuhi dulu dengan air seperti ini saya nih basuhi dulu semuanya sampai merata oke setelah basuhi setelah basuhi sedikit lagi gini aja teman-teman nah colek terus ke bagian yang membandau tersebut teman-teman lihat kelihatan gak teman-teman ini kan yang membandau kan nuh barusan saya kegores tuh lihat teman-teman tuh tuh perbedaannya beda banget teman-teman tuh tuh lihat sama ke permukaan yang tidak ada yang membandau pun dia langsung kinceng teman-teman kosok saja sampai benar-benar bersih teman-teman luar dalam kalau pengen bersih oh ini kan baru dalam nanti luarnya nah oke terus kalau kurang cocok lagi ini ya nah ini baru luar dalam doangnya kita lihat perbedaannya oke kita lihat perbedaannya teman-teman ini setelah digosok ini sesudah eh sebelum yang ini yang ini setelah digosok yang sebelah sini belum supaya lebih jelas aja kita cuci dulu teman-teman dikit-teman dikit-teman lihat teman-teman lihat ini perbedaannya nah lihat nah perbedaannya bersihkan loh loh perbedaannya ini yang belum nah nih yang sebelum oke bandar sekali teman-teman ya atasnya pun beda ini lebih bening atasnya pun ini lebih bening kalau ini kotor teman-teman tuh lihat buahnya ini sebuah sudah ini sebelum teman-teman oke kita lanjut semuanya menyeluruh oke teman-teman bisa kalian lihat perbedaannya teman-teman tuh lihat hmm oh lihat teman-teman sekarang sudah kinclong bersih tuh jadi seperti baru lagi teman-teman akuriumnya jadi kinclong tuh yang bandar yang tadi hilang teman-teman lihat lihat tuh tuh kinclong teman-teman tuh yang tadi ada noda ada tuh lihat yang tadi ada noda sekarang tidak ada teman-teman perbedaannya sangat jauh sekali teman-teman oke silahkan mencoba kalau ada yang minat mau membersihkan tanknya teman-teman oke tiga isi air sama ikannya teman-teman tuh lihat teman-teman udah bersih kinclong teman-teman sekarang perbedaannya jauh dari yang sebelumnya teman-teman tuh oke kalau ini bekas lem teman-teman karena ngelem gak rapi lihat bekas lem bukan noda teman-teman oke segitu aja oke teman-teman segitu saja semoga bermanfaat tutorialnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman biar saya lebih semangat lagi untuk tutorial yang lainnya teman-teman oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih